Bismillahirrahmanirrahim Paling besar pahalanya Disebutkan Jadi sholat Zakat Haji Jihad Bakti sama orang tua Ini kalah semua Dari sisi pahala dengan puasa Sisi pahala Betul Sholat adalah awal amal yang dihisap hari kiamat Benar Tetapi Teman-teman sekarang Dari sisi pahala Tidak ada yang ngalahin puasa Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu Kata baginda Nabi SAW Allah berfirman Kullu amal ibn Adam Lahu Semua amal ibadah Anak Adam Miliknya Terjemahan lainnya adalah Sudah ditentukan kadar pahalanya Alhasanatu biasyri amthaliha Ila sabmiya di'afin Ila adza'afin kathira Satu pahala amal mereka Kalau mereka Lebih konsentrasi Lebih khusyuk Lebih ikhlas Maka Satu pahala Bisa menjadi sampai 10 kali lipat Bahkan 700 kali lipat Yaqulullahu ta'ala Allah lalu berfirman juga Ila siyam Fa'innahu li Wa ana adzimihi Kecuali puasa Karena dia milikku Dan aku akan balas langsung Jadi hadis ini jelas Menentukan kepada kita Kalau puasa adalah ibadah yang paling besar Pahalanya Karena tadi sudah dikatakan Kullu amal Semua ibadah dia Kecuali puasa Puasa memang sangat besar Apa sebabnya Kata Allah subhanahu ta'ala Barakah syahwatahu Wa ta'amahu Wa syarabahu min ajli Dia meninggalkan syahwatnya Makanannya Minumannya Karena aku Kata Allah Lissa ini Farhatan Untuk orang yang puasa Kata Allah Aku siapkan Dua kegembiraan Farhatun inda fitri Kegembiraan pada saat dia sedang Berpuasa Berbuka kuasa Karena hausnya hilang Wa farhatun inda liqai rabbih Dan kegembiraan Pada saat dia bertemu Dengan Tuhan Wala khalufu famussain Atyabu inda Allah Minrihil misk Dan bau mulutnya Orang yang sedang puasa Lebih wangi di sisi Allah Daripada Bau kasturi Ini di sisi Allah ya Jangan salah faham Nanti kemudian Bau mulutnya Ramadhan Tiup-tiupin ke orang Ha Wangih ini Karena Allah Nabi bilang Kalau itu lebih wangi Daripada kasturi Ditanya Dimana Kaabah Di Mekah Bisa pinzan orang nanti ya Bukan itu yang dimaksud Allah menilai Kalau mulutnya itu Karena tidak makan Tidak minum Di sisi Allah Dinilai lebih wangi Dari bau kasturi Ada sebagian ulama Yang mengatakan Yang dimaksud adalah Allah Akan memberikan Kelebihan Orang-orang yang berpuasa Di hari kiamat Nanti di surga Setiap ngomong Maka akan keluar Bau yang lebih wangi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi Dari kasturi